Hai, gimana nih kabar brosis hari ini? Semoga baik-baik aja ya kan? Oh iya, kali ini gue bakalan sharing sedikit info nih mengenai sejarah awal mula terciptanya mobil. Apa dari kalian brosis tau siapa penemunya dan awal bentuknya gimana sih? Nah, kalau udah ada yang tau, kita inget-inget lagi yuk. Nah, untuk yang belum tau, yuk kita simak info penting biar makin paham apa itu otomotif. Alangkah baiknya nih brosis, siapkan kopi terlebih dahulu biar lebih enjoy menikmati video kali ini sambil ditemani oleh gue. Thank you. Brosis, pasti tau dong atau sudah ada yang menggunakan kendaraan mobil dari ukuran yang kecil bahkan mobil berukuran besar. Mungkin dari sini brosis ada yang menggunakan kendaraan sejenis rep? Wow, luar biasa. Amazing. Brosis, sadar gak sih kendaraan mobil bukan hanya untuk fashion saja ya? Atau kita bilang untuk gaya deh. Tapi mobil untuk era saat ini bisa disebut untuk kebutuhan ya kan? Karena mungkin dari fungsinya dapat membantu segala aktivitas brosis semuanya. Bener kan? Awal mulanya nih ya brosis, kata mobil itu berasal dari bahasa Inggris. Dia kini berasal dari bahasa karus. Yang artinya kendaraan beroda. Sebenernya masih banyak lagi kalimat, pribahasa yang mengenai sejarah mobil itu brosis. Ya, gue ambil salah satu contohnya aja deh untuk dapat dipahami sama brosis semua. Awal mulanya sejarah mobil itu lumayan cukup panjang banget, 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 banget loh brosis. Dari setiap komponen, bagian-bagian mobil dapat kita gunakan saat ini gak mudah loh pada era penemuan mobil saat itu. Awal pertama pencipta mobil itu bisa kita sebut mungkin ya bapak mobil dunia kali ya. Ya, dia adalah seorang ilmuwan dari negara Prancis pada tahun 1769. Yang namanya itu Nicolas J. Cugnot. Ilmuwan ini menciptakan sebuah kendaraan yang awal mulanya tuh beroda tiga ya brosis. Dengan bodi kendaraan yang cukup besar dan digerakannya pun itu oleh tenaga mesin ruang. Kebayang gak itu? Kalau mobil di era saat ini masih menggunakan mesin uap. Pasti polusinya luar biasa. Kayak tungku pembakaran. Masak jaman dulu. Namun yang harus brosis ketahui bahwa kendaraan ciptaan bapak Cugnot ini masih belum sempurna banget nih. Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Dan pada saat itu banyak banget insiden-insiden yang tidak diinginkan seperti kecerakaan yang dialami bapak Cugnot ini. Nah, dari dimulai penemuannya ini, banyak yang tertarik banget nih brosis sama penuan bapak Cugnot ini. Yang salah satunya itu bapak William Murdoch yang mengajak kawannya itu James Watt. Wah, mereka juga menciptakan kendaraan sejenis bermesin uap pada tahun 1784. Terus, ada juga nih yang mengikuti jejak dari kedua ilmuwan tersebut, yaitu bapak Richard. Trevitik, ya, pada tahun 1830. Nah, bedanya, si Tuan Richard ini sedikit lumayan untuk mendapatkan perkembangan yang lebih nih brosis. Penemuan bapak Richard ini mampu melewati 20 km per jam. Pada zaman itu sih sesuatu prestasi yang luar biasa. Dan itu merupakan mobil tercepat pada era saat itu. Hingga akhir menjelang akhir abad ke-19, kendaraan bermesin uap banyak bermunculan ini brosis. Pada tahun 1886, ilmuwan Jerman mempunyai pengembang mobil dengan bahan bakar bensin. Kalian tau nggak nih siapa yang menemukannya? Kalau belum tau, nih, gue nggak kasih tau. Oke, ya, tentu saja dia adalah pemilik perusahaan mobil terbesar. Mercedes-Benz, yaitu yang bernama Carl Benz. Bapak Carl Benz ini menyelesaikan penemuannya tersebut awal mula peradaban mobil hingga saat ini. Banyak sekali fase yang dialami pula oleh Bapak Carl nih, bro, and sis. Ya, namanya juga ilmuwan pasti menginginkan hal yang sempurna untuk dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat tentunya ya, brosis. Setelah mengalami proses panjang nih, tanggapan kalian gimana nih, brosis, sama ilmuwan-ilmuwan yang sudah berhasil menemukan atau bisa dikatakan menciptakan kendaraan nih, brosis. Lebih spesifiknya kendaraan mobil ya. Sampai dari beberapa pihak seperti Henry Ford, pemilik perusahaan Ford, kalian tau Ford? Ya, Ford. Pada tahun 1910, si Bapak Henry ini mulai melakukan produksi masal nih, bro, and sis. Sebenarnya masih banyak para ilmuwan-ilmuwan lain dari beberapa perusahaan ternama seperti Honda, Toyota, Lamborghini, dan lain-lain. Itu mereka juga melakukan hal yang sama dengan Bapak Henry Ford tersebut ya. Mungkin gue bakalan membuat beberapa part deh untuk bro and sis pahami dalam sejarah yang perlu kita ketahui nih ya, brosis. Biar bisa dibilang anak otomatif. Otomatif, yeah. Perkiraan pada pertengahan abad ke-20, perkembangan mobil di dunia mulai berkembang pesat loh, bro and sis. Pada saat itu, ilmuwan merancang berbagai macam konsep mobil dengan hal yang luar biasa nih, bro and sis. Sekarang yang sudah kita ketahui, gak cuma hanya bertanaga uap dan bensin, saat ini sudah ada yang namanya mobil dengan bertenaga listrik. Yap, betul sekali. Contohnya itu dari perusahaan besar Tesla yang dikepalai oleh Abang Elon Musk. Ini adalah penemuan yang ramah lingkungan, satu diantaranya yaitu tidak membuat polisi udara, bro and sis. Dan ini salah satu era modern yang sangat dibuktikan oleh masyarakat dalam hal penemuan barang atau penciptaan barang yang sangat bermanfaat buat kita semua nih, bro and sis. Gua rasa sudah cukup lah ya, garis besar mengenai sejarah dari awal mula mobil hingga saat ini. Ya, kalau ada salah dari informasi ini, tolong bantu koreksi ya, bro and sis, di kolom komentar. Namanya manusia ya kan? Ada kurang, ada lebih, ada lebih, 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 lebih. Jangan lupa buat bro and sis, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar dapat ilmu yang bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat buat kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.